Intro Halo, ketemu lagi di channel Halo, saya sekarang ini saya sedang berada di kota Subang Ini tempatnya di daerah Ciatur ya Dimana sekarang saya sedang berada di The Gifts Signature Ini 2 resort yang bisa dikatakan terdiri dari villa Terus juga ada cafe, lalu juga ada resto, dan juga ada glanting seperti itu Dan ini baru dibuka pada bulan Desember tahun 2020 lalu Dan kebetulan saya akan mencoba untuk melihat bagaimana suasana di dalam kamar Ataupun juga resort ini Sekaligus juga mencicipi cemilan maupun juga kuliner yang ada di cafe yang ada di sini Oke, nah sekarang kita sudah tiba di The Gifts Signature Ini adalah suasana dari resepsionisnya Halo, selamat Boleh tanya-tanya ini kalau misalkan The Gifts Signature di sini ada apa saja? Kita di sini punya 4 tipe glamping Yang pertama itu Signature Glamping Double Itu kapasitasnya untuk maksimanya sebenarnya 2 orang Kita punya extra breakfastnya cuma buat 2 orang Ada miracle glamping double juga, ada miracle glamping twin Kalau twin itu jadi kita punya bandnya itu yang kecil tapi 2 gitu Kalau yang double itu yang besar tapi 1 gitu Jadi untuk miracle glamping kita punya 2 pilihan Ada yang double ada yang twin gitu Oke, kalau misalkan untuk ratenya mungkin The harganya? Kalau untuk ratenya, kalau yang di Signature glamping double itu di harga 1.500.000 Tapi kebetulan kita masih ada promo opening gitu Jadi di weekday itu 50% dan di weekend itu 30% Oke, sekarang saya boleh coba lihat-lihat mungkin Seperti apa modelnya? Boleh Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu sambil cleaning Oke, makasih tutup Sama-sama Iya, oke Nah, jadi Sekali lagi di sini ada 4 tipe Kamar ya Ataupun juga villa Dan juga glamping seperti itu Nah, jadi emang ini luas banget tempatnya Dan asri seperti itu Jadi kita akan coba lihat untuk berkeling Seperti apa bentuknya Nah, kebetulan sekarang ini emang sore Jadi cuacanya pas juga Ada kabut seperti ini muncul Ya, nah jadi di The Gips Signature ini ada sekitar 36 kamar ya Jadi terdiri dari 30 glamping Dan 6 ini adalah wooden cabins Ataupun juga rumah kayu seperti itu Kita akan coba lihat seperti apa bentuk dari rumah kayu ini Mas, ya, sedikit aja Oke, nah ini adalah ruangan kamar rumah kayu Yang bertarik kurang lebih sekitar 2 juta rupiah per malam Jadi di sini sudah ada kasur Terus juga ada sofa Lalu juga ada televisi dan juga lemari Sementara kamar mandi juga ini ada di dalam seperti itu Oke, kita akan Aduh, wow Ya, lembut banget sih kasurnya Dan di sini juga saya ngelihat ini gak ada AC Karena memang sudah dingin ya cuacanya Kalau misalkan di daerah theater ini Oke, sekarang kita akan coba lihat Kalau misalnya kamar dari glamping seperti apa Kita akan coba review lagi Wow, cuacanya bener-bener dingin banget ya Dilihat kabutnya sudah pada turun seperti ini Nah, kalau misalkan di tengah-tengah ini adalah area untuk bersantai tentunya bagi para pengunjung Dan di sini juga bisa digunakan tentunya untuk api umbun seperti itu Wah, pokoknya asik banget suasananya Terus juga kalau misalkan sore-sore ini banyak kabut seperti ini Oh Oke, nah ini adalah family glamping seperti itu Wow, bentuknya besar banget Kita akan coba Oh, tapi dipunci nih kayaknya Oh enggak, masih bisa dibuka Oke, kita masuk Ya Wah, nah seperti ini ya Kalau misalkan untuk family glamping Jadi sekali lagi Ada satu, dua, dan tiga Jadi bisa keluarga seperti itu Ada televisi juga, sofa juga Wah, pokoknya asik banget seperti itu Walaupun ada juga dalam Oke, sekarang kita akan coba lihat Kamar yang sebelahnya pasti Nah, sekarang kita akan coba lihat yang single Ya, seperti apa glampingnya Nah, ini di sini banyak banget sekali lagi Nah, kalau misalkan yang di sini adalah harganya yang sekitar 1,5 juta rupiah Jadi kalau misalkan yang di belakang itu sekitar 1 jutaan Kita akan coba lihat yang single seperti apa Oke, jadi kalau misalkan yang single ini agak sedikit sempit ya si ruangan atau juga halamannya seperti itu Atau juga depannya Nah, seperti ini kalau misalkan yang single Jadi kasurnya hanya satu Terus juga ada sofa, tentu kemari juga ada Wow, kalau misalkan lagi musim hujan Jadi memang cuacanya asik banget ya Kayak di puncak seperti itu Oke, ini adalah kolam rendam air panasnya Jadi, kebetulan karena sekarang cuacanya lagi gerimis Jadi memang saya nggak bisa berendam sekarang seperti itu Wah, pokoknya asik banget Nah, kalau misalkan di belakang itu adalah cafe-nya Ya, Cafe Miracle seperti itu Nanti kita juga akan coba untuk mencicipi menu-menu yang ada di sana pastinya Jadi, sekali lagi ini adalah bisa dikatakan Wisata baru ya di Subang Yang tentunya banyak Ada villa, ada glamping Terus juga ada cafe-nya juga Dan ini katanya memang asik banget Kalau misalkan dipakai Di suasana ataupun juga kita datang ke sini sore menjelang malam Karena lampu-lampunya indah Terus juga banyak abu turun Jadi, kalau misalkan buat foto itu bisa instagrami banget Kita akan coba ke cafe-nya Jadi, cafe-nya ini ada di lantai 3 Biar kita bisa melihat pemandangan tentunya dari ketinggian Oke, nah jadi Seperti ini cafe-nya Wow, asik banget ya Jadi, kebetulan ini juga bisa dikatakan baru dibuka Ini sekitar bulan Desember Nah, asik banget pemandangannya dari sini Wow, keren banget ya Pokoknya Jangan lupa kalau misalkan datang ke Subang Terutama pengen coba menginap dengan nuansa yang berbeda Ataupun juga mungkin hanya sekadar mengunjungi cafe-nya saja Tentunya bisa ke The Jeep ini Biar dapat foto-foto yang instagramipal tentunya Pemandangan pemukiman warga Jadi, kalau misalkan di sini Si grampingnya kelihatan seperti itu Keren Sekarang kita coba pesen minuman dan juga makanan yang di sini pastinya C'mon Yang tentunya menjadi salah satu spesial dan juga ciri khas Kalau misalkan di Camp Greco Ini ada nasi goreng nanas Karena Sumbang ini terkenal dengan kota nanas Jadi, nasi gorengnya pun menggunakan mangkuk atau wadah yang dari nanas pastinya Dan juga ini salah satunya lagi ada soft buntu seperti itu Wah, ini kalau menu ini adalah menu makanan berat yang tentunya cocok dinikmati Kalau misalkan pas lagi lapar seperti itu Nah, kebetulan kalau misalkan makin malem memang cuacanya Kalau misalkan di sini ini makin dingin ya Tapi meskipun begitu Ini bener-bener asik banget Kalau misalkan buat di foto Apalagi dengan adanya latar belakang lapu dari lamping Terus juga suasana kabel seperti ini yang bener-bener asik banget ya Menikmati suasana yang ada di Miracle Cafe ini Oke, sekarang saatnya kita coba cicipi Seperti apa rasanya nasi goreng nanas ini Nah, ini dia nih Ada udang Terus juga ada Campuran bakso Dan juga Ada king ayam Wow Segar banget pasti gorengnya Karena ada campuran nanasnya Dan di dalamnya Sekarang kita cicipi Salt butternya Wow Anget seger ya Jarinya juga lembut banget ya Wah Azik banget Makanya enak-enak seperti itu Wow Nah, gimana? Asik banget ya Tempatnya bener-bener cozy banget Enak banget Dan yang paling penting adalah Instagramable Jadi Kalau misalkan datang ke Subang Ini jangan lupa buat mampir ke Digi Signature Karena sekali lagi Di sini Tempatnya bener-bener Luar biasa Keren Apisih Apalagi makanannya yang ada di Miracle Cafe ini Juga luar biasa enak-enak Dan yang pasti Yang paling penting adalah Suasana Instagramable banget Dan Suasana dingin yang ada di Subang Selatan Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini Dan kita ketemu lagi tentunya di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih